Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dari Exoplanet No. 4 The Election in Seoul Ini judulnya Boomerang Gue jujur gue penasaran banget sama lagunya EXO Karena gue jujur emang udah kangen banget Ini udah rilisnya udah lama banget ya 2018 guys Tapi sebelum kita mulai semuanya guys Kita intro dulu guys Acaplok Oke guys Gue udah buka nih guys ya Linknya ini udah disaksikan lebih dari 180 ribu orang guys ya Pada September tanggal 1 2018 dirilisnya Ini gak ada penjelasan apa-apa guys ya Ini EXO Albumnya The Power of Music The 4th album repackage guys ya Kita langsung reaksi dia versi live-nya guys Kayaknya gue udah pernah Eh udah pernah belum ya gue Ya bantu ingetin lagi guys ya Coba gue denger langsung lagi Secara live nih guys 1, 2 Acaplok Oke dibuka apa Arpeggio ya Scene ARP Sama Scene Path Gimana lagunya Oke Oke Beat 2.4 ya di snare Kicknya juga ngikutin beat Ini beat dance banget guys ya Sama gue suka sama bass lainnya tuh Sedikit-sedikit Gimana scene wave gitu guys ya Lanjut lagi guys Anjir Backyune disini ganteng gila guys ya Walaupun pake eye shadow gitu guys ya Tapi dia mukanya emang kayak detective Conan Dari awal gue nge-react EXO guys ya Lanjut lagi Aduh Chen Oke Chen suaranya gila nih Gue kalo denger mereka EXO Jadi kangen banget mau soro-soro mereka guys Ini by the way nih Kayaknya mereka tuh pake Di ini ya Mikrofonnya yang Earpiece ya Gue hampir lupa namanya In ear In ear guys ya In ear monitor Sama mikrofonnya Jadi yang monitor Yang bentuk gambar EXO ini Kayaknya Hanya basa-basi guys ya Seharusnya Seharusnya guys ya Walaupun ini sebenarnya bisa Diaktifin juga sebenarnya Lanjut lagi guys Oh Iya soalnya Kalo misalkan Mikrofon tadi Sejauh itu pas Chen nyanyi Dia nge-capture Suaranya sedip itu guys Lanjut lagi guys Ini live jelas guys ya Aduh Chen tuh suaranya Gepeng-gepeng Gimana tapi tuh Nagih guys ya Suaranya Asik lagunya Gini Bass line drobar disini Aduh Dio Dio disini Partnya Dio denger disini guys Gila Chen suaranya Gukil ya Asik Ini groove nya Asik banget guys Dan mereka tuh Ngebawain vokal-vokalnya Mereka guys ya Vokal-vokalnya tadi Baru dari Baikyun Chen Masuk ke Dio Tiga lagu Tiga lagu Tiga vokalis ini guys ya Yang salah satu ini main vokal juga Lead vokal guys ya Ini suaranya memang Dia ngegroovy banget Dengan pattern drum Yang kayak gitu Sama bass line Seperti itu guys Asik suho Disini bisa ngeliatin guys ya Mereka pakenya Microphone yang di Dynamic yang dipake Di mulut mereka itu ya Bukan yang dari Logo EXO itu guys ya Jelas banget Nih pas ya Suho nyanyi Gila bawa pelider Wow Showman Nice nice Kontrol vokalnya bagus banget Gue jujur Tracker gue Ngeri kayak Kai Di album-album Solo dia Yang em Disini gue baru ngeliat Kai tuh kualitasnya Suaranya tuh Lucky banget Dan dia Dia kayak Warm gitu suaranya Ya kan guys Warm gitu suara Oh nice 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 Ini mana nih PCI nih Belum keliatan di Tapi serius nih guys Di konser yang ini guys Gue pernah ngeriak yang Call me baby Jaman bahala banget guys Ini gue puas banget Tempat soundnya Dan yang boomerang ini Soundnya mereka Berarti orang soundnya Di belakang Meja FOH From now of house Dia mixingnya oke banget guys Di setiap lagu Sama para-para Vokalnya juga Ini kan Bisa dibilang Ini genrenya kan Pop ya guys Jadi vokalnya Lebih dominan Ini mixingnya Balance antar vokal Sama music Itu asik banget Pas banget Bumbunya guys Oke Ini dia kan Tapi serius guys Kalo ngomongin canyul guys Deep voice nya tuh Enek banget ya Terus kayak suaranya tuh Auto compress guys ya Jadi pas dia berteriak Memang di compress Di microphone Tapi dari suara dia Suara dia Gue kalo misalkan Ketemu para vokalis Ada beberapa vokal Yang auto compress guys Jadi walaupun dia berteriak Suaranya tuh Secara decibel Tetap stabil Nah salah satunya Ini si Canyol guys ya Asik Asik kayaknya tadi tuh Perhatiin gak guys Antara dari vokalnya si Canyol nih guys Ke vokalnya Dio Dio itu lebih dynamic Dynamic tuh jadi Bisa ada suara tipis Bang Secara Pas dia berteriak Suaranya berteriak Memang Terdengar banget Di compress Tapi denger suara Canyol disini guys Pas dia ngambil Tak kita Kayak ke compress Guys nih Yes Nih Ulang nih guys Nih Pas Canyol Yes Gitu dia, perhatiin pas Dio nih guys Yes, langsung berasa begitu ya Oh, nice Gila suaranya Suho tuh sebenernya bisa dibilang suara-suara klasik sebenernya guys ya Versi gue guys ya Ini vibe-nya sedikit kayak Lucky One guys ya Judulnya EXO yang Lucky One guys Vibe-nya ya, vibe-nya bukan sama ya Vibe-nya Itu chord-nya gue suka banget tuh, apa 7 flat kayaknya Asik Gue suka kayak semacam kayak di Canon Itu keren konsernya guys Gila Bapak Sehun masih kurus guys Oh kan, ini nih, ini klasik EXO banget nih guys Partnya kayaknya juga banyak disini guys ya Udah mulai di pertengahan sampai ending Udah mulai tuh atraksi-atraksi panggungnya udah mulai-mulai naik turun Ini keren sih nih Gila-baikin emang kualitas vocal emang gila sih guys ya Dia kayaknya emang stabil banget guys ya Bahkan yang terakhir yang terakhir yang terakhir-terakhir gue react tuh suaranya tuh makin gila ya Maksudnya skillful, dia emang skillful guys Dia penyanyi emang udah Wah ceng banget Itu ceng banget suara-suara gepeng gitu Gila powernya Karakternya guys Oh Gila cengnya Oh Ampe keselak gue guys Dio suaranya juga Baby bye bye Oh Asik kayak dikasih serak-serak gitu Asik kayak Gila sound mereka blend banget ke music guys Oh ini keren Disini Itu gue suka perpindahan chord dari situ guys Dia bikin tension lagu itu lebih-lebih pop up disini guys ya Nah disini Asik empat kiri empat kan Eh Oh iya berarti ini tuh cuma perempat guys ya Gak ada lay guys ya Lay iya lay gak ada ya Kita absen kayaknya guys Ini kan ada chanyol chen Ini kayaknya Xiumin ya Xiumin Chanyol Eh sorry Sehun Kai Dio Tadi gue ada bekyun Ada suho guys ya Iya berarti minus lay disini guys Oke Empat empat Oke oke baru notice gue Sorry Kalau Xiumin guys ya Suaranya dia lebih imut-imut gitu guys ya Dia memang ini fake Fake banget guys Paling tua guys Paling tua guys Paling tua suaranya Suaranya paling imut Mukanya paling imut nih guys Kayak bocah Tuh Ya Suaranya gimana gitu Iya berlapan ya Wow Ini gue pause dulu guys Gila ya Kalau ngebahas EXO guys ya Kualitas mereka tuh Suaranya tuh Mau live kayak Mau rekaman Mereka stabil guys Ini ngingetin gue sama Band Toto guys ya Jaman dulu Tahun 80an ke 90an guys Band Toto tuh Kalau gue denger di kaset Waktu itu gue sempet Nonton live konsernya Itu persis guys Antara Recording studio Yang sebenernya Which is bisa kita manipulasi Tapi mereka Bawain secara perfect Waktu itu secara Live Ini juga sama kayak EXO guys Gue dengerin Kalau misalnya Dengerin apa EXO di studio recordingnya Hasil rekamannya Kayak di album-albumnya Itu kan bentuknya gitu Itu bisa Gue mikir Itu bisa Manipulasi Tapi pas gue denger Secara live Mereka emang Suaranya stabil guys Perbedaannya Cuma ada Sound-sound dynamic Rekaman pasti Dynamic Suaranya begitu Gak mungkin bisa sama Kayak My Condensor guys ya Waduh guys Kalau ngebahas EXO ini Seru banget guys Gue tunggu lagi nih Komentar-komentar kalian Mengenai link-link Yang belum pernah gue react guys Karena gue excited banget Kalau misalkan ngebahas EXO guys Apalagi disitu ada Mereka tuh ikonik banget guys Muka-mukanya Jadi gue sampai sekarang Gue gak pernah lupa guys Bahkan yang tiga member Yang udah Bisa dibilang keluar guys Kayak tau Chris sama Luhan Namanya gue mesti tau guys Jadi ini mereka cukup ikonik Untuk sebuah band Yang baru debut Di tahun 2013 Waktu itu guys Dengan lagu favorit gue Waktu itu Grohl guys Oke guys Sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet Tombol subrek guys Sebanyak-banyaknya Biar gue makin rajin Untuk ngedek Thank you for watching Bye-bye